Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah disini kita masukkan air Kurang lebih sekitar 1 liter Kemudian kita simpan sarangan Langsung aja kita susun Disini saya menggunakan pisang kepok Atau pisang nipah ya teman-teman Kurang lebih sebanyak 15 buah Atau sekitar 1,5 kilo Ini kalau kita beli palingan cuma 5-7 ribu ya Kemudian ini kita kukus Kita tutup Ini kita kukus sekitar kurang lebih 25 menit ya Nah ini setelah 25 menit kita kukus Kita matikan api kompornya Kemudian saya buka ya tutupnya Nah ini pisangnya tuh udah matang Nah caranya kita bisa juga ukur Dengan kalau dia udah lembut kayak gini Berarti dia udah boleh diangkat ya Oke teman-teman pisang ini akan kita dinginkan dulu Baru nanti kita olah Kita akan lanjut ke proses berikutnya Nah sambil menunggu pisangnya dingin Disini saya menggunakan coklat batangan Ini yang flamboyan Ini saya beli 1 kotak seharga 16 ribu Kemudian juga bisa pakai yang kayak gini ya batangan Nah kalau batangan ini hanya 10 ribu aja Jadi murah banget Bisa beli di toko bahan kue Nah ini tuh saya pakai yang ini Karena ini lebih enak ya Ada campuran susunya Di supermarket biasanya juga ada jual ya Kemudian saya sediakan 1 alas talenan Kita buka dulu Nah kita akan lihat isinya Nah ini tadi kepotong Gak apa-apa Kemudian kita belah Nah ini Saya ambil dulu 1 bagian ini Kemudian 1 bagian ini kita potong 3 Dan kita belah lagi tengahnya Nah jadi untuk 1 batangnya itu Kita potong ukuran panjang ya teman-teman Kemudian batangan yang kedua ini Kita akan belah menjadi 2 Seperti ini Nah kemudian Kita potong lagi Atau kita bagi menjadi 4 bagian Jadi kenapa saya potong berbeda Untuk coklatnya ini Karena nanti kita sesuaikan dengan bentuk Kudapan yang akan kita bikin Nah ini kita belah menjadi 4 Jadi ini untuk ruasa ini Dapatnya 8 ya 8 kotak seperti ini Kalau untuk yang tadi Yang pertama itu dapatnya 6 Nah kemudian kita ambil lagi Satu ruasanya Nah kita ambil yang masih utuh ya Nah untuk yang ini kita Bentuk berbeda lagi Nah kita belah 2 seperti ini Satu ruasnya Nah kemudian kita potong tipis-tipis Seperti ini Nah jadi dia lebih lebar ya Tapi dia tipis teman-teman Nah ini bisa kita bagi 4 Jadi untuk coklatnya Ada 3 bentuk ya teman-teman Ada yang segi 4 tipis Ada yang balok atau kotak Dan ada yang panjang Oke kita akan cek tadi Pisangnya udah kita dinginin Nah pisangnya udah dingin Langsung aja kita kupas kulitnya Nah ini pastikan pisangnya tuh Matang ya teman-teman Jadi nanti rasa pisangnya tuh Legit dan manis Oke selanjutnya disini Agar semakin enak Saya tambahkan susu bubuk dan kau Ini yang beratnya 27 gram Saya gunakan 2 bungkus Kemudian kita akan Menggunakan Ulekan Atau boleh gunakan penumbuk ya Nah seperti ini Kita Sarungnya dengan plastik Nah kemudian Kita ulekan Jadi kita akan haluskan pisang Dan kita campurkan dengan susu bubuknya Kalau kamu punya chopper di rumah Juga bisa gunakan chopper ya Lebih praktis Tapi kalau gak punya Bisa gunakan ulekan seperti ini Oke ini kita satukan semuanya Nah ini udah selesai Cukup jika udah seperti ini Selanjutnya Saya akan Mulai Nah mengadun Nah disini saya gunakan minyak goreng Ini Tangannya udah bersih Kita langsung kasih minyak goreng Ini apa fungsinya Agar nanti adunnya tuh gak lengket teman-teman Karena disini Adonan pisangnya tuh murni Tanpa tepung Dia cuma ditambah susu ya Jadi ini enak banget Kalau teman-teman senang manis Bisa menambahkan gula Di adonannya Tapi kalau misalnya suka yang rasanya original Bisa seperti ini Nah ini kita ambil sedikit Kemudian kita lubangi bagian tengahnya Atau kita Cekungkan Ini untuk bentuk yang pertama ya Nah saya ambil tadi ini Jadi ini Coklatnya tadi saya simpan di kulkas Agar dia tuh gak mencair ya Nah ini kita simpan di tengah seperti ini Kemudian kita tutup Jadi coklat yang persegi 4 atau kubus Kita isikan untuk yang bentuk bulat seperti ini ya Nah kemudian Saya akan bikin yang bentuk kedua Kita ambil agak banyak Lebih banyak adonannya Nah kalau lengket kita bisa Olesi lagi dengan minyak ya Tangannya Agar gak lengket Nah seperti ini Kita pipihkan Kemudian saya ambil yang bentuk panjang Atau bentuk balok seperti ini Nah kita tutup Terus ini kalau misalnya ketemu biji-biji dibuang ya Karena kita menggunakan pisang kepuk atau pisang nipa Biasanya kalau dia tua tuh ada bijinya gitu Nah jika udah seperti ini udah cukup ya Jadi ini bentuk yang oval atau yang balok lonjong Nah kemudian ini untuk bentuk yang ketiga Nah ini saya ambil ada bijinya Bijinya ini warna hitam ya Nah ini kita pisahkan biji pisangnya Nah ini kita pipihkan juga Untuk yang bentuk ketiga ini juga lebih banyak Penggunaan adonan pisangnya Nah jika udah seperti ini Barulah kita isi dengan coklat yang tipis Persegi empat yang tipis Nah seperti ini kita tutup kembali ya Nah pastikan coklatnya itu benar-benar tertutup utuh ya Dan rapat oke ini bentuk yang ketiga Oke teman-teman saya akan lanjut untuk membuatnya Nah ini dia hasilnya teman-teman Dapatnya lumayan banyak Sekitar 17 buah bentuk Nah ini ya Kemudian kita akan lanjut membuat celupan Disini saya menggunakan tepung terigu Nah ini takaran sedoknya segini ya munjung Kita gunakan 5 sendok makan atau sekitar 100 gram Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan gula atau 13 gram Nah disini kita tambahkan air putih Disini kita gunakan sekitar 200 ml air Tapi kita kasihnya secara bertahap Sambil kita adoni Atau kita uleni Nah sampai jadi seperti ini ya Jadi dia sampai teksturnya cair seperti ini Dan gak ada lagi tepung yang menggerindil Kemudian nah bahan keduanya Disini kita menggunakan tepung roti atau tepung panir Saya gunakan yang teksturnya besar ya Jadi kalau untuk tepung panir ini ada 2 jenis Ada dia tuh yang kecil-kecil rotinya Nah ini jenis yang besar-besar Oke untuk kedua bahan ini udah siap Kita kembali tadi ke adonan Nah langsung aja Saya celupi Nah celupkan seperti ini Kemudian kita balur di tepung panir Hasilnya seperti ini ya teman-teman Boleh kita kepal-kepal agar dia erat Atau dia lengket benar-benar tepung panirnya Ini untuk yang bentuk lonjong atau oval Kemudian kita akan coba yang bentuk pipih Nah ini ya teman-teman Oke ini akan kita selesaikan semuanya untuk membalurnya Nah ini dia hasilnya Jadi cantik banget ya Ini bisa kita simpan di freezer atau di kulkas Dia bisa awit sampai 1 minggu Atau bisa langsung juga kita goreng teman-teman Nah ini yang sisanya tadi Oke teman-teman ini akan kita coba goreng ya Dan sisanya setengahnya kita akan simpan di freezer Agar bisa awit sampai 1 minggu Nah minyaknya udah panas Langsung kita masukkan yang bentuk bola-bola Atau bentuk bulat Nah ini kita goreng Sampai warnanya kecoklatan Boleh gunakan api besar Kalau udah seperti ini langsung aja kita angkat Karena dia udah matang sebenarnya Kita cuma mau hadirkan tekstur crispy dari tepung panirnya Nah ini kita tiriskan Kemudian kita akan lihat ya teman-teman Gimana hasilnya Nah ini dia Saya belah ya bagian tengahnya Nah ini bisa teman-teman lihat Coklatnya meleleh Ini enak banget Jadi cuma pisang Tapi ini mewah Teman-teman wajib cobain Caranya gampang Bahannya juga murah meriah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan like video ini ya Salam dari saya Nada Raffika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum